Oke ini kita punya dua soal materi tentang modul Siong Jadi ini saya bahas video ini untuk pembahasan yang A Yang B silahkan klik link yang ada di deskripsi Dan itu harus bergabung dulu ke member channel saya ya Jadi dengan cara langganan senilai 4.900 per bulan Atau bisa juga 9.900 silahkan beli Biaya mana yang ingin kalian gunakan sama saja sih Kalau pengen ngasih lebih silahkan Kalau tidak pun tidak apa-apa Jadi ini video ini bahas soal yang A dulu Soal yang B silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini Jadi soal yang A ini dia itu ada dua kawat Terbuat dari bahan yang sama Kalau bahan yang sama itu nanti modul Siongnya sama E1 sama dengan E2 Memiliki panjang dan jari-jari yang sama Jadi panjangnya sama Jari-jarinya sama juga Tetapi Satunya pejal dan satu lainnya berongga Ini pengaruhnya inersia Inersia 1 tidak sama dengan inersia 2 Sebuah gaya yang besarnya sama Bekerja pada sisi kanan kedua kawat tersebut Gayanya sama F1 sama dengan F2 Manakah kawat yang tergang lebih panjang Tergang lebih panjang Delta L nya bagaimana Delta L1 dengan delta L2 nya ini seperti apa Hubungan jelas kan jawaban Jadi gini Ini kalian harus tahu rumus modul Siong dulu E itu rumusnya adalah F dibagi A dikalikan L per delta L Jadi kalau kalian mencari delta L Itu rumusnya adalah F per A dikalikan L per E Jadi kan ini kali silang Jadi kalau kalian lihat Ini berdasarkan rumusnya E nya kan sama L nya sama A nya A nya ini juga sama Kenapa A nya sama Kan dari R Karena kan A nanti itu sama dengan P R kuadrat Jadi karena R nya sama Otomatis A nya juga sama F nya sama Jadi kalau ditanya Manakah kawat yang tergang lebih panjang Jawabannya itu tidak ada Jadi nanti delta L1 Itu sama dengan delta L2 Jadi berdasarkan rumus ini Kalian akan menarikkan kesimpulan Kalau tidak ada yang lebih panjang Yang lebih panjang Atau lebih pendek Atau Lebih pendek Lalu bagaimana dengan Si Ini Pejal dan berongga Itu Tidak berpengaruh pada konsep ini Jadi yang berpengaruh itu hanya E F L Sama A nya Luasnya Itu nanti pengaruhnya pada Momen Apa itu namanya Momen Momen inersia ya Momen inersia itu kalau tidak salah Hubungannya nanti kecepatan putarannya Momen rotasinya berapa Karena kan Tosi ya Momen gaya Momen gaya yang berbeda Tapi ini tidak berpengaruh pada Momen gaya Jadi ini hanya berpengaruhnya pada E F L Sama A nya Maka kesimpulannya nanti Perubahan panjangnya Itu sama saja Antara KW1 dan KW2 Oke sekian Semoga bisa diikuti Proses berpikiran ya Dari sini ya Rumusnya ya Untuk soal nomor Yang B Silahkan klik link yang ada Di deskripsi Itu kita akan gunakan rumus ini Soal Yang B ini A sama dengan F Peralikan L Peralikan L